pokoknya bilang sama dia, lu buktin aja gue bilang ke Redi, kalau gue gak terbukti, gue laporin lu gue laporin sampe kapok, lu sampe mewek nih gak ada lawyer kayak gitu makin besar, yang ada makin kecil gak permasalahannya jadi semakin besar, nanti ada ini, ada ini, ada ini suruh aja, eh kalau hanya ke Pradi itu kurang, lu gugat gue 10 triliun ya 10 triliun gugat pada Tabas, ya supaya ada kerjaan, ya kan lu pengen keliatan sama keluarga lu sidang, kan yaudah gitu aja gue saranin, bukan parah 10 triliun iya, supaya dia ada sibuk, pake-pake apa itu bajunya yang ada tali-talinnya itu direncanakannya proses damai antara tubuh Agus dan Novi memang merupakan hal baik yang patut kita syukuri namun menjelang terjadinya kesepakatan damai tersebut sepertinya masih banyak kerikil-kerikil kecil yang menyertai penyelesaian uang donasi Agus Salim ini selain mengomentari kuasa hukum donatur dengan pernyataan pedas Farhad Abbas di dalam akun media sosial pribadi miliknya pun menyebut ingin pengacara setan gundul agar segera membuktikan laporan terhadap dirinya terkait dugaan pelanggaran kode etik mendengar pernyataan ini, Herwanto selaku tim kuasa hukum Pratiwi Novianti yang juga sebagai pelapor atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Farhad Abbas mengomentari hal ini menurutnya semua kalimat negatif yang dilontarkan Farhad Abbas itu lebih cocok untuk mendeskripsikan dirinya sendiri bagaimana pendapat sahabat Ciref TV terkait hal ini? saya rasanya apa yang dia katakan itu sebenarnya lebih cocok untuk dia lebih cocok untuk dia sebenarnya kalau seandainya menyebeng di TV itu kan saya ya bisa saya pastikan seandainya pun saya menjadi pengacara terkenal saya pastikan yang bisa membuat saya terkenal itu karena apa? karena prestasi saya pendapat-pendapat hukum saya argumen-argumen hukum saya yang memiliki dasar yang kuat kalau dia menjadi terkenal karena apa? ya kan pasangnya tahu semua kenapa? ya jawab aja sendiri bilang sampai orang bisa kenal dia itu karena apa? terus prestasi dia apa? dia pasti akan menghubungi saya ya menghubungi mungkin pemintaan kekerangan atau pemintaan nama-nama bukti saya sudah siapkan saksi sudah saya siapkan bukti sudah saya siapkan segala sesuatu sudah saya siapkan semuanya nah kemudian setelah saya mungkin Rady akan memanggil orang yang selalu kandungan jadi sanksi ya kalau memang ternyata terbukti seseorang advokat yang diduga melakukan pelanggaran berbukti etik nah ketika diperiksa diadili ya terbukti nih maka dia akan mendapatkan sanksi ya tergantung tingkat kesalahannya kalau dianggap dia melakukan pelanggaran yang kecil, ringan maka bisa diberhentikan selama beberapa bulan atau dicabut izinnya selama setahun tapi kalau seandainya menurut Dewan Mahormatan ternyata pelanggaran ini berat karena begini ya yang saya laporkan ini bukan hanya perilaku dia kepada saya tapi perilakunya kepada masyarakat juga kepada orang-orang yang berhubungan dengan dia kepada penaman ini orang-orang yang tidak ada hubungan dengan dia juga ini kan ini, cobalah bayangkan ini di media sosial itu ya ada yang diganti pakai dasar dibikin joget-joget dan sebagainya ada juga komentar-komentar masyarakat terkait ya ketidak sukaannya dengan cara dia melakukan pembelaan ini dilaporin bahkan ada donahun yang dilaporin nah ini kalau seandainya ya saya nanti akan mendorong kepada Pradi nah mohon juga dipelajari nih artinya akibat dari tindakan-tindakan dia ini ucapan-ucapan dia ini ini menimbul kegaduan masyarakat kalau saya sudah berani melakukan tindakan hukum tentu saya analisa saya pelajari saya dalami tidak mungkin asal-asal lapor aja saya bukan pengacara asal lapor ini sedikit lapor ini sedikit lapor ini sedikit lapor kalau dia pasal 100 ya terkait dengan apa yang saya pakai dia seterusnya dia pertama itu menunjukkan ini foto ini nih dia dari sofi apa dari apa itu ada disitu ada kalimat itu sudah lama saya dikirim tapi saya biar dia dia jamin dia bikin status lagi salah satu tim saya tuh dibilang rambut kuning dan sebagainya saya jamin kumpulin dia lagi bilang lagi masalah apa namanya ini gak mau berkaman dia blok saya dan sebagainya ini aja kalau saya sampai kita nanti ke Dewan Buang Mata ini sudah cukup karena bang yang namanya rekan sejauh harus saling hormat menghormati ini saya belum menjadi pengacar NOVI baru hadir aja disitu kemarin jodoh WA saya kalimat-kalimat yang kurang bersarabat begitu saya akan bicara langsung di blok ini kalau bicara masalah etik masuk benar gak jadi kalau dia mau lapor balik saya gak terbukti dia gak akan bisa laporin saya karena apa saya mampu bukti nanti jadi kalau dia mau laporkan saya menunggu terbukti atau tidak tapi kita buktikan yang jelas saya bukan pengacar yang suka lapor-lapor sembarangan lapor saya bukan pengacar seperti itu kadang saya begini kadang saya melihat orang ini ini ngomong sebenarnya ada beberapa kalimat itu yang sebenarnya cocok atau dirinya sebenarnya wah itu gak ketikode etik tuh gak nyambung makanya pakannya peranyanya lucu sebenarnya sebenarnya saya males ya menanggapi apa namanya kalimat-kalimat yang muncul dari orang ini karena apa karena kalimat-kalimat seorang advokat itu bukan begitu saya gak heran tuh ketika dia dulu peran tampil ya berhadapan dengan advokat senior advokat itu menolak jangan kan senior arah semua aja di dikasih seru bagus sama dia untuk beroran menolak gak mau kenapa sulit kita untuk menghadapi argumen-argumen yang disampaikan karena bukan argumen hukum ini kan seperti ya orang menopong di warung kopi apalagi status panjang lebar segala macam begitu saya sendiri ada yang bilang udah pasang juga statusnya yang yang penamanya ini bisa mengarah ke dia saya bilang kalau saya bikin status sama seperti itu apa bedanya saya sama dia rasa-rasanya apa yang dia katakan itu sebenarnya lebih cocok untuk dia lebih cocok untuk dia sebenarnya kalau seandainya menebeng di TV itu kan oh saya ya bisa saya pastikan seandainya pun saya menjadi pengajaran terkenal saya pastikan yang bisa membuat saya terkenal itu karena apa karena prestasi saya pendapat-pendapat hukum saya argumen-argumen hukum saya yang memiliki dasar yang kuat kalau dia menjadi terkenal karena apa ya kan masakan tahu semua kenapa jawab aja sendiri sampai orang bisa kenal dia itu karena apa terus prestasi dia apa jadi lebih cocok kalimat itu untuk dirinya sendiri jadi kalau seandainya saya mau numpang nebeng nah ini saya jawab nih waktu dia ketemu sama saya di pengadilan dia yang mengundang saya ke grup Sakatata dan dia yang mengajak saya untuk menjadi penasihat hukum Sakatata dan dia juga menawarkan saya ke cerbon bahkan dia saya mau beli setiket untuk ke cerbon andaikan saya mau nebeng di titik gua pasti dateng bos ke cerbon kan lu bayarin tiketnya kamera banyak disana nyorot kenapa saya ingat mau saya gak mau di akun kamera banyak disana disorot saya gak mau saya mau tampil dengan argumen argumen hukum saya yang cukup karena saya tahu ibaratnya ngapain kalau saya kesana hanya ada kameranya mau nebeng mau di tv kalau saya gak berbobot karena saya tahu jadi itulah yang mau jadi alasan saya kenapa saya gak terbobot kan gampang aja kalau dia bilang nebeng di tv kemarin kalau saya mau nebeng di tv nebeng aja duduk di samping lo aja gue nah kan masuk pipi cuman gue gak mau sampai selesai perkara sekatat saya gak pernah minta saya gak pernah diajak saya menolak saya ingat dulu ada apa namanya ada nasihat dari A'agim kata A'agim kalau seandainya sentuhan orang itu terasa sakit sentuhan ya bukan pukulan kalau sentuhan seseorang itu terasa sakit kau rasakan berarti bukan sentuhannya yang mengganggu tapi badanmu ada bisul sehingga sentuhan sedikit pun kau merasa terganggu nanti kita buktikan apakah saya mampu membutikan bahwa laporan saya itu benar-benar berbuki kita buktikan aja dan juga kalau seandainya dia ingin saya mengugat dia katanya kan 10 triliun iya saya sih pengen-pengen juga tertarik juga gitu kan bukan permasalahannya bos kalau saya sudah buat gugatan sudah mengugat di pengadilan sudah berjuang mencari dasar-dasar hukumnya ini orang duitnya ada enggak 10 triliun itu urusan UMKM aja belum jelas itu ibu-ibu pada teriak-teriak UMKM belum selesai jadi mendingan daripada nyuruh saya gugat 10 triliun saran saya balik nih tolong temuin UMKM karena kamu dulu kan pernah tentang perjanjian sekarang apa yang kamu perlihatkan kepada saya apa yang kamu lakukan kepada saya tolong perlihatkan kepada UMKM tolong juga jelaskan UMKM diterima dong UMKM apalagi kan minta saya buat 10 triliun tapi kan kecil dong saya bermasalah UMKM Jika kita simak baik-baik setiap pernyataan yang dilemparkan Farhad Abbas saat dikonfirmasi pasca pelaporan dirinya keperadi oleh Herwanto kita patut menduga sedikitpun tidak ada niatan Farhad Abbas untuk berdamai dengan Novi pengacara Agus Salim ini hanya ingin menguasai uang donasi yang saat ini dipegang oleh Yayasan Peduli Kemanusiaan dalam pengawasan Prati Winovianti dugaan tim Ciref TV saat ini sedang terjadi perang dingin antara kedua belah pihak dan kedua kubu sedang saling menyusun strategi untuk mengambang memankan posisi dikarenakan saat ini keduanya sedang dalam tekanan dan saling tersudutkan tim Ciref TV memprediksi hasil akhir dari penyelesaian uang donasi ini selanjutnya akan dikembalikan kepada hak para donatur sementara Novi akan terlepas dari tuduhan yang dilaporkan Farhad Abbas dalam keterangannya saat melemparkan laporan polisi terhadap Prati Winovianti karena sudah memberi penawaran seperti yang telah dijelaskan Brian selaku pengacara Novi bagaimana pendapat sahabat Ciref TV terkait hal ini? aneh-aneh kalian gak ada legal standing yang disitu berarti ada kemungkinan nanti Agus dan Novi dan serta tim akan damai bang? damai? kesepakatan yang bang bukan damai mereka menyerahkan harta sumbangan Agus tanpa syarat paham? kalau udah begitu masa saya ajar dia lagi? ntar kalian bilang part yang kurang ajar ya kan? kita ini pembela kaum lemah yang kalau sudah selesai ya tidak melemahkan orang-orang yang lain kalau orang memuliakan kita kita muliakan orang kalau orang jual kita beli jangan mancing-mancing enggak tapi benar mau melaporkan 4 orang gimana menurut apa? ya jangan mancing-mancing kalau Novi gak ngelaporin saya lu gue laporin oke? contoh Farhad sekali gebrak semua langsung rontok pernyataan Farhad Abbas yang baru saja kita lihat membuktikan bahwa memang Farhad Abbas tidak pernah menyuarakan ide perdamaian antara Agus Salim dan Prati Winovianti kita patut menduga bahwa ritorika ini sengaja diciptakan untuk memanipulasi keadaan sehingga semua pihak terpecah belah dalam ilmu psikologis hal ini biasa disebut dengan mental confusion dimana bentuk pola komunikasi dibuat dalam bentuk perumpamaan dan sengaja dibuat untuk membingungkan lawan bicara sehingga semua yang mendengar pola komunikasi ini selanjutnya akan lengah dan lebih fokus pada pesan yang disampaikan lalu pesan tersebut secara perlahan menjadi sebuah keyakinan atau belief atau sesuatu yang dipercaya sebagai kejadian yang sebenarnya kita semua bisa menganalisa setiap pernyataan dan gaya bahasa dari Farhad Abbas yang terlalu jelas menggambarkan ambisinya untuk menguasai uang donasi Agus Salim sementara jika semua praktisi hukum dan masyarakat masih terlalu mendukung posisi Novi tentu saja apa yang diharapkannya akan sulit untuk dicapai bagaimana pendapat sahabat Siref TV terkait hal ini kalau hanya keperadi itu kurang lu gugat gua 10 triliun ya 10 triliun gugat pada Tabas ya supaya ada kerjaan damai itu lah kesepakatan yang bang bukan damai bukan damai mereka menyerahkan harta sumbangan Agus tanpa syarat bukan damai bang soal kemarin langkah kemensos dari kemensos ada langkah selanjutnya apa nih bang langkah selanjutnya tergantung kemensos bisa di cari gara-gara sama Densu bisa sama Novi bisa bisa juga cari gara-gara sama Agus abang tapi infonya abang mau melapor teh Novi ke polisi itu rencananya apakah jadi atau seperti apa bang ya tidak jadi lah kan dia udah mau ngembalikan uang Agus tinggal ketemu aja ini kan tapi kalau dia nahan-nahan dan gak ngasih Agus ya kan jadi kan sudah dilaporkan Novi Agus kan tinggal diperiksa oke mulai hari ini sejak hari ini saya akan berada pada pihak donatur begitu jadi saya akan berada pada pihak donatur dan saya akan mengawal para donatur yang memiliki aspirasi kita akan dampingi kita akan melindungi dari segala jenis kriminalisasi dari segala jenis perbuatan-perbuatan yang mengintimidasi para donatur yang pasti ini khusus untuk para donatur tentunya saya akan mengawal kasus tersebut hingga akhir sejak hari ini tanggal 24 November 2024 akan menjadi sebuah hari yang akan diingat oleh begitu banyak orang dimana hari ini saya Pablo Benua bersama dengan tim hukum saya menyatakan mengundurkan diri dari kuasa hukum Pratiwi Novianti alias Novi mulai hari ini sejak hari ini saya akan berada pada pihak donatur begitu jadi saya akan berada pada pihak donatur dan saya akan mengawal para donatur yang memiliki aspirasi kita akan dampingi kita akan melindungi dari segala jenis kriminalisasi dari segala jenis perbuatan-perbuatan yang mengintimidasi para donatur sehingga saya ingin sampaikan kepada teman-teman para donatur jangan pernah khawatir saya bersama dengan tim saya akan memberikan pelindungan hukum semaksimal mungkin kepada seluruh donatur kalau ada yang memang diganggu atau dilaporkan atau para donatur yang memang diintimidasi atau mengalami suatu tekanan gitu ya dari pihak tertentu yang mana dalam urusan Novi dan Agus ini maka saya minta kepada teman-teman para donatur silakan langsung hubungin WA kantor hukum saya dimana WA nya adalah 0812 370 666 oke sekali lagi 0812 370 666 kalau memang anda dilaporkan anda boleh sampaikan yang pasti ini khusus untuk para donatur tentunya saya akan mengawal kasus tersebut hingga akhir sejak hari ini tanggal 24 November 2024 sama-sama 24 24 24 ini merupakan sebuah hari yang baik dan akan menjadi sebuah hari yang akan diingat oleh begitu banyak orang dimana hari ini saya Pablo Benua bersama dengan tim hukum saya menyatakan mengundurkan diri dari kuasa hukum Pratiwi Novianti alias Novi begitu karena ada beberapa hal alasan yang memang nanti bisa saya sebutkan di sejumlah kesempatan lain tapi yang pasti teman-teman dalam kesempatan kali ini saya menyatakan mundur dan saya akan fokus untuk mengawal para donatur untuk mencapai aspirasinya sehingga dalam waktu dekat ini kepada para donatur silahkan hubungin saya selain itu juga para donatur polling tetap berlanjut jadi polling akan tetap berlanjut sehingga teman-teman segera isi polling bagi anda yang merasa donatur yang merasa pernah menyumbangkan sejumlah uang untuk Agus pengobatan mata Agus silahkan anda hubungin saya di WA dan anda juga bisa mengisi polling mengisi polling sertakan bukti transfer anda disana nanti akan diperjuangkan melalui isi polling tersebut oke karena polling tersebut yang akan menentukan suara teman-teman yang akan menentukan bagaimana nasib uang yang saat ini tidak jelas peruntukannya kami akan kawal kami akan bersama dengan para tim hukum memperjuangkan aspirasi yang ada pada polling selamat menikmati